Mamat Lupa acara sama Fero Mamat Tadi aku Tadi kenapa? Tadi aku menang wajaran satu Lampai fisikannya Alhamdulillah Ini pelanggan ini Ya Allah deh Masya Allah Mama bangga banget sama kamu Selamat ya deh Alhamdulillah makasih ya ma Iya sayang Cukup mama liat Adik hebat Ilai 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 Wokap gue nelfon Ya angkat lah Halo pa Oh Aku lagi sama temen aku aja sih Emangnya ada urusan penting apa Sampai aku harus pulang sekarang pa Yaudah aku pulang sekarang Ehm, Fit Gue harus balik sekarang nih Bokap gue nyeru gue pulang Gue nganterin ya, yuk Gak usah, gak usah Gue mending balik sendiri Gue takut bokap gue marah pas ngeliat lo nganterin gue Gue gak mau lo diusir sama bokap gue Iya juga sih Iya udah deh Yang penting lo gak dimarahin gara-gara gue Tapi lo hati-hati ya Iya gak Fit, kalau gitu gue balik dulu ya Thank you Fit Thank you Asya Bye Kalo dalam waktu dekat gue belum dapet job Belum dapet reguleran juga Gue harus nyari duit kemana Kamu jual aja mobil papa ya Masa iya sih gue harus ngejual mobil peninggalan papa Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hai Hai Lo pasti kaget ya, liat gue ada disini Iya sih Iya sih Pa Papa tadi suruh aku cepet-cepet pulang ada urusan penting apa, papa? Eh Gak penting-penting banget sih Jadi papa itu cuma mau berterima kasih sama Ariel Dengan ngajak dia makan malam bersama kita Biar Ariel juga tau kalo papa itu punya anak yang Jago masak Oh jadi lo jago masak juga sih ya? Iya nggak sih biasa aja Papa tuh yang lebay Eh makanya kamu itu harus cobain real sejamin kamu pasti ketagihan Iya kan sayang? Aduh saya jadi penasaran pak Ehm Yaudah kalo gitu aku siapin makanan buat nanti malam ya Iya ya Iya Kasih sayang ya Ryo 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 Eh Pak Kok dari tadi kamu ngeliatin anak saya terus? Kenapa? Anak saya cantik ya? Ehm Enggak pak Ehm Maksud saya cantik pak Hehehe Aduh gimana ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Kok muka kamu kusut banget? Ada masalah di kantor? Hah? Enggak ada masalah kok ma Cuma capek aja Ini tangan kamu luka Kenapa? Kenapa? Oh ini tadi Eh Di tempat kerja aku ketibaan besi ma Tapi Enggak ada masalah kok Enggak Enggak Ini mama ugatin dulu ya Takutnya ini lukanya serius nanti takutnya infeksi Ma Beneran aku gak apa-apa kalau mama tenang aja ya Yaudah kalo gitu Kamu istirahat di kamar ya Ya Mas Deni mas Deni mas Deni mas Deni Hmm Tebak nana bawa apa? Apa? Hih Kamu juara satu dek Selamat ya Cuma gitu doang reaksinya Emang Terus mau gimana lagi? Aduh Emangnya mas Deni tuh gak bangga ya Punya adek kayak nana Udah cantik pinter lagi Ya pasti bangga dong Pokoknya kamu pertahanin terus ya Prestasi kamu Pasti Yaudah mas ke kamar dulu ya Mas capek mau istirahat Ma Itu mas Deni lagi kenapa sih? Kok pulang antar kayak lemes banget? Kayaknya mas Deni masih sedih soal viola dede Oh Itu kayak mas Ariel ya Kamu temuin mas Ariel ya Mama mau ngomong dulu sama mas Deni Iya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh stop 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 Mas Ariel Gue yang mau ngomong penting sama lu Ayo Bentar lu Gue juga mau ngomong sama lu Yaudah gue dulu Mas Mas Ya masuk ma Maaf ya mas Mama ganggu istirahat kamu Gak apa-apa kok ma Ada apa Ganti rugi 50 juta Ganti rugi 50 juta Mas Menurut kamu Kalau mobil Kalau mobil Papa kita jual gimana Itu kan mobil peninggalan Almarhum papa gak Dan banyak kenangan loh Di mobil itu Emangnya mama butuh uangnya buat apa Kenapa harus dijual Apalagi sekarang kan Ariel sering pakai mobil itu Ya Mama tuh cuma mau mau ngebantu kamu Meringatkan kamu Membayar biaya-biaya adik kamu Nah Biaya uang sekolah dan uang kuliah adik-adik aku Itu biar aku aja yang handle Mama gak usah khawatir Jadi menurut aku Mobil itu gak perlu dicual Mas Ariel Mas Ariel Gue mau cerita hal yang penting Dan ini serius banget buat lo Gue duluan yang mau bahas masalah penting sama lo Ah gak gak Ini lebih penting Jadi tadi tuh gue denger Mama tuh Lu pacaran sama Feral Ah Mas Ariel lo bercanda mula apaan sih Tadi tuh gue denger Dek Udah lah lu gak usah bohong sama gue Jujur aja Lu pacaran kan sama Feral Nih Gue punya buktinya Lu bener kan pacaran Dek Kalo Mas Dhani sama Mama tau lu pacaran Lu bisa dimarahin Almarhum Papa kan juga ngelarang lu pacaran Dek Karena lu harus fokus sama sekolah Bet dann Teng蜘蛛